Intro Halo selamat pagi sodara, saya Permata Sari Arab kembali menjumpai anda di Bincang Kita. Sodara berbicara mengenai Kalupaten Pekalongan. Pastilah tak lepas dari ciri khasnya sebagai kota batik. Namun lebih dari itu, belum banyak yang tahu bahwa Pekalongan sebenarnya memiliki persona lain yang juga berpotensi menjadi lahan investasi. Lalu apa saja potensi lain yang dimiliki kota batik ini, kita akan bahas lebih lengkap, sesaat lagi hanya di Bincang Kita. Sudah hari bersama saya pagi ini Bapak Asyid Kholbihi selaku Bupati Kabupaten Kepalongan. Halo, selamat pagi Pak Asyid. Selamat pagi semuanya. Iya, selamat datang di Bincang Kita Kepalongan TV. Tapi Bapak, baru saja di pemerintah Kabupaten Pekalongan, pemerintah Pekalongan melakukan satu pertemuan yaitu dinamakan Diploma Friendly Gathering Night dengan sejumlah kedutaan besar macam negara. Boleh tahu nggak saya bisa ceritakan apa sih Pak Pekalongan ini, topik apa yang dibahas? Pertama adalah bahwa tugas pemerintah pada era sekarang ini adalah bagaimana melakukan komunikasi dan mempromosikan potensi daerah ke seluruh dunia. Kemudian yang sudah kita lakukan adalah pada acara Diploma Gathering Friendly Night itu, kita mengenalkan potensi Kabupaten Pekalongan ke seluruh negara yang kebetulan dihadiri oleh hampir 120 diplomat. Salah satu keunggulan komparatif daerah Kabupaten Pekalongan ini adalah adik-adik. Karena adik di Kabupaten Pekalongan ini sudah ada sejak abad ke-18. Para orang tua-orang tua kita, leluhur-eluhur kita itu adalah para sodagar-sodagar padik yang memang hidup besar dan mereka jadi punya kekuatan ekonomi yang cukup, itu dari sektor usaha padik. Dan ini sudah turun-temurun, generasi sekarang, generasi saya ini adalah generasi yang ke-4 yang mewarisi tradisi bagaimana kita ini membuat padik untuk seluruh segmen. Baik padik yang bisa dinikmati oleh kalangan banyak maupun padik yang berkualifikasi tinggi. Seperti yang kemarin kita pamerkan di forum tersebut, ada salah satu padik yang harganya lumayan mahal, sekitar 100 juta lebih. Wow, kau boleh tahu profil negara mana saja sih, Peng Hadir? Kemarin dihadiri oleh banyak negara ya, dari Amerika Latin, kemudian dari Eropa, kemudian dari Asia, dan mereka rata-rata sangat senang, sangat apresiasif terhadap padik Pekalongan, kemudian juga mengundang kami di kedutaan besarnya untuk menjelaskan lebih jauh tentang profil Kabupaten Pekalongan. Lalu kenapa nih, sampai akhirnya pemerintah Pekalongan melakukan pertemuan dengan duta besar macam negara, apakah ini terkait dengan investor, menarik investor dari luar negeri lebih gampang dibandingkan dengan dari lokal? Ya, sekiranya era sekarang ini kita sadar, di era yang global begini, pemerintah daerah juga harus memperbanyak kawan ya dalam bahwa kutip. Perkawanan ini kita beri makna adalah untuk bagaimana peluang investasi itu tidak hanya kita tawarkan kepada para investor domestik, tapi juga investor mancanegara. Sebaikan besar mereka sangat tertarik, karena apa? Karena kita memang punya keunggulan komparatif, letak Kabupaten Pekalongan itu di tengah-tengah Pulau Jawa. Kita letaknya 432 ke arah Surabaya, dan 423 ke arah Jakarta. Jadi persis di tengah. Kemudian kemudian kemudahannya, kemudahan regulasi sudah kita lakukan, dan UMK-nya masih negotiable lah ya, dibanding dengan cabodet tapek, UMK kita itu kisarannya baru sekitar 1,4. Ini saya kira memberi peluang cukup baik untuk iklim investasi, ditunjang dengan harga tanah, harga tanah juga masih bisa kita negeri. Terjangkau ya? Terjangkau. Oke. Lalu ada yang menarik disini, kalau potensi Pekalongan diberi nama The Beauty of Kabupaten Pekalongan. Kalau secara harfiah kita tahu lah, The Beauty pasti keindahan dari Pekalongan. Apakah ada makna lain dari The Beauty of Kabupaten Pekalongan? Di balik keindahan eksotisme alam Kabupaten Pekalongan, memang The Beauty of Kabupaten Pekalongan ini kita narasikan ya secara jelas, bahwa B-nya itu adalah Bade. Kita tahu bahwa legenda Bade ada di kami, di Kabupaten Pekalongan, karena kita punya ribuan pengeranjin Bade dan Bade Pekalongan ini sudah dikenal di seluruh dunia. Di event-event internasional kita sudah mewarnai tentang bagaimana Bade Pekalongan yang punya siri khusus, pertama adalah dari aspek pewarnaannya, ini lebih berani, kemudian lebih cerah, lebih beran, lebih praik, lebih terang, kemudian lebih eye-catching gitu ya? Eye-catching, kemudian ada poket, poket itu kalau satu gambar itu bisa dilukis utuh, kemudian pembikinannya itu tidak sembarangan ya, kita harus mengaju kepada Fatsun yang memang ini sudah diperdomani oleh para pemadai kita. Kemudian kedua, kita punya ekoturism, kita punya satu-satunya hutan alam yang masih tersisa di Pulau Jawa, yaitu hutan alam Petong Gryono. Hutan ini sudah kita kerjasamakan dengan kepentrian kehutanan seluas 12.000 hektare. Ini nanti akan kita jadikan pusat ya, atau pusat edukasi, pusat penelitian terhadap pelestarian hutan. Karena disitu masih ada flora dan fauna yang dirindungi, sekaligus juga kita akan mengundang banyak pakar untuk bagaimana bersama-sama kita menjaga hutan alam satu-satunya yang masih tersisa. Karena menurut data yang saya baca, hutan alam di negara kita itu udah gradasinya sangat besar ya, pada tahun 80-an itu sekitar 9 juta hektare. Tapi sekarang tinggal 600.000 hektare dan 12.000 hektare yang di Pulau Jawa ini ada di tempat kita. Para penulis Belanda mengatakan bahwa Petong Gryono ini adalah paru-paru jahat. Oleh karena itu akan kita jaga dengan baik. Kemudian kita punya ekoturisme, kemudian punya unik budayaan lokal, unik culture, kemudian juga agrobisnis. Ada beberapa kekayaan hasil hutan kami yang cukup banyak. Kita punya luas hutan pinus, kemudian hutan karet, kemudian kita juga salah satu daerah surplus teras ya, di Pantura Jawa ini. Setiap tahun kita sudah pulis belah sekitar 25.000 ton per tahunnya. Kemudian kita juga menawarkan kepada para investor ya, kami menyediakan lahan industri seluas 2.000 hektare di Pantura. Karena Pekalongan ini unik ya. Kita punya letak geografi dari 0 DPL ya, daerah permukaan laut, sampai 1.900 ketinggian di atas permukaan laut. Jadi punya pantai, punya area wilayah sawahan yang luas menghampar, kemudian juga punya gunungan yang tadi, gunungan awasan Petong Gryono yang sangat eksotik. Nah, Alhamdulillah sudah dikunjungi oleh banyak wisatawan dari dalam maupun luar negeri, yang utamanya adalah mereka melakukan penelitian juga. Karena di Petong Gryono itu, sekali lagi, masih banyak dicumbai Owa Jawa, habitat Owa Jawa, elang Jawa, kemudian macan tutul, kemudian ular besar. Masyarakat sangat menjaga tradisi lokal mereka untuk melestarikan hutan. Dan pemerintah punya komitmen kuat, agar hutan ini tetap lestari, tetap hijau. Karena kalau pemerintah pusat dengan nawacita itu membangun dari pinggir, maka kami sudah komitmen akan membangun dari hutan. Saya percaya kalau hutan ini kita bangun, Petong Gryono ini kita bangun, paru-paru Jawa ini kita lestarikan, maka akan terjadi proses keseimbangan. Hari ini, orang banyak berpikir untuk membangun daerah hilir saja. Pembangunan pabrik, pembangunan industri, pembangunan infrastruktur, semuanya adalah dihidil. Kalau kita tidak imbangi di sektor hulu, maka saya yakin pulau cawe ini akan semakin panas dan semakin panas. Oke, berarti bisa dikatakan kalau the beauty of Kabupaten Pangolong itu tidak hanya Raffia secara keindahannya saja, tapi ada kepanjangannya dari Club Beauty itu ya. Ada batik, ekoturism, argo bisnis, uniculture, turism, dan your investment. Jadi masih ada lahan untuk, ayo dong, jadikan ini, investor datang untuk menaruh investasi di sana. Pak, kemarin sudah melakukan pertemuan dengan duta besar dari negara lain. Apakah sudah ada rancangan kerjasama yang dibicarakan? Ada dua skema yang sedang kita susun. Pertama adalah kita diundang oleh para duta besar untuk memperkenalkan Kabupaten Pangolongan secara lebih kompre. Jadi berkesempatan kapan mau datang ke dutaan besar, kemudian memperkenalkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Pangolongan. Kemudian yang kedua, mereka anytime-kapan pun siap untuk diundang ke Kabupaten Pangolongan. Dan kami sedang merancang dan tual para duta besar itu, kapan ada waktu, dan insya Allah kami akan menjadi tuan rumah yang baik, kami akan mempersilahkan para duta besar untuk lebih mengenal Pangolongan. Dan targetnya, goalnya adalah, ayo kita lakukan kerjasama. Karena sekarang memungkinkan pemerintah daerah itu melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Kembali di bincang kita, dan kita masih akan membahas mengenai the beauty of Kabupaten Pangolongan bersama Bapak Asip Tobi, selaku Bupati Pangolongan. Pak Asip, tadi Bapak sempat menyebutkan kalau di Pangolongan ada potensi wisata alamnya, yaitu wilayah Petung Kriono. Ini merupakan salah satu hutan alam yang masih tersisa di Pulau Jawa. Apakah wisata ini sudah terbuka untuk umum sekarang? Ya, sekarang ini masih dikelola secara mandiri ya oleh kawan-kawan saya yang tergabung dalam kelompok sadar wisata, para pemuda. Mereka mengelola banyak destinasi, terutama adalah air terjun kejurup ya, waterfall. Ada delapan jurup yang cukup terkenal dan wisatawan mistik lah. Itu banyak datang ke sana, per minggu itu bisa sampai 6.000 orang. Nah, ke depan ini akan kita bangun infrastrukturnya, karena akses, aksesabilitas dari kota kecamatan Doro ke Betung ini memang perlu kita bangun, sehingga nanti terkoneksi dengan Pegunungan Dieng. Karena kalau salah satu keunggulan Petung Kriono adalah mereka daerah ini terletak di tengah antara Kebetungan Dieng dan Pekalongan, sehingga menjadi penghubung yang utama untuk menghubungkan jalur pantai utara dan pantai selatan. Kalau untuk wisatawan yang ingin menuju Petung Kriono, apakah akses sudah bagus atau ada penginapan di sana? Ya, di sana sudah ada penginapan ya, walaupun saya kira masih perlu kita seburakan lagi. Dan hari ini kita sedang menyiapkan sumber daya manusia. Kita akan berdayakan masyarakat Petung untuk bisa melayani para wisatawan ya, terutama yang nanti dari maju negara. Karena dalam pengembangan 5 tahun ke depan, Petung ini akan kita jadikan banyak tempat ya. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta, mereka juga ingin melakukan pembangunan bank genetik. Jadi akan ada bank genetika dari tumbuhan, dari flora yang ada di seluruh Indonesia. Banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang sudah punah, tapi genetiknya nanti akan kita kembangkan di Petung Kriono. Kemudian ada salah satu perusahaan swasta juga yang concern untuk mengembangkan tanamannya. Saya punya ilustrasi bahwa menanam itu adalah di hutan. Kita jangan pernah, kita harus berpikir bahwa hutan itu dulu juga ditanam oleh para nenek moyang kita. Sejarah Petung ini kan tidak lepas dari sejarah Sailendra, abad keempat dan ketiga masa. Para neluhur kita, terutama dulu raja-raja Sailendra itu kan menanam hutan Petung dan menjaganya. Hari ini kita juga harus menjaga dan menanam hutan, menanam pohon di hutan kita. Sehingga 20-30 tahun ke depan, hutan ini kan ada space yang kosong, ada ruang yang kosong. Ini akan kita tanam terus-menerus. Sehingga saya percaya 20 atau 30 tahun ke depan, hutan ini akan semakin hijau, semakin hijau, dan semakin hijau. Apa memang ada produksi dari hutan pekolongan ini? Kalau di Petung ini kan hutan non-produksi ya. Walaupun ada hutan produksi, sekitar 5-6 hektare, tetapi hutan produksi pun nanti kami mintakan kepada Pak Gubernur dan Bumentri, agar hutan produksi ini tidak ditebang, tetapi hanya dimanfaatkan hasilnya saja. Oh jadi tidak ada yang berkuali-kuali ekspor ya? Saya akan jadikan zona Petung Briono yang 12.000 hektare itu sebagai zona larangan tebak. Jadi kalau kita menanam, ayo tanam di hutan Petung. Kita hijaukan sekalian. Saya percaya dengan kerakan nanti, nanti akan kita adakan kerakan masal ya, action mice, yang melibatkan puluhan ribu anak-anak kita untuk menanam di hutan kita. Jadi akan lebih baik ruang-ruang kosong yang ada di hutan itu, ayo kita tanam kembali. Karena saya sadar betul, bahwa ketika kita tidak membangun hutan, maka saya kira tidak bijaksana. Karena kita terlalu ragus dalam tanda kutub, pembangun di tingkat hilir. Ini harus diimbangi dengan pembangun hutan kita. Oke, dan hutan Petung Briono ini kan masih alami sekali ya Pak. Masih benar-benar belum terjamah gitu, bisa dibilangnya menjadi hutan lindung untuk habitat satwa langka. Seperti Bapak sudah sebutkan tadi, ada Oa, ada Elang Jawa, ada Oa, Elang Jawa. Itu kondisi satwa langka di sana seperti apa Pak? Ya, ada pusat konservasi Oa, Jawa yang ini masih dalam tahap penyembonaan. Karena ini binatang yang dirindungi dan hampir punah. Dan habitat hutan Petung itu sangat cocok untuk Oa, Jawa. Kemudian ada Elang Jawa, kemudian Harimau. Harimau Jawa ini masih banyak, jumlahnya menurut data dari kehutanan itu masih sekitar 30-40 ekor. Ini harus kita lindungi. Dan yang paling penting lagi adalah kita bersama-sama untuk menyadarkan di tingkat masyarakat ya bahwa Ayo ini menghubung hutan ini tidak rusak, ayo kita jaga. Menjaga ini lebih penting. Lebih penting tetapi kita akan ubah mindset masyarakat pula bahwa Dulu dengan paradigma lama, masyarakat sekitar hutan itu hanya mandi menonton aja. Hanya bisa nonton aja. Oh ini hutannya bagus, ini hutannya hijau. Tetapi aspek manfaatnya tidak bisa dirasakan. Nah sekarang kita mensinergikan dengan regulasi yang kita bikin ini, masyarakat sekitar hutan itu betul-betul akan memanfaatkan dan akan bisa menaikkan keceharaan karena mereka itu mengelola hutan dengan baik. Ada yang menarik juga dari Pekalongan, selain dikenal dengan Kota Batik, dengan potensi alamnya tadi ada Petung Kriono, Nah juga ini ada Kota Santri, Pekalongan memiliki pusat pengembangan agama Islam dan Hindu gitu ya, dari jaman Selendera. Apakah bisa dibilang juga kalau ini punya potensi wisata religius? Kita memang punya peragam unique culture ya. Ada pusat-pusat pengembangan Islam di Pekalongan, tetapi pusat pengembangan Islam yang ada di Pekalongan itu terjadi sekitar abad ke-6 ya, tahun 1600, 1500 sudah ada, tapi sebelumnya jauh, sebelum ada Borobudur, itu di Pekalongan juga sudah ada pusat-pusat pengembangan Hindu. Jadi mereka ini ada sekitar abad ke-3 dan ke-4 ya, Mas Yogi. Nah, karena nenek moyang kita itu berasal seperti itu, mereka hidup harmoni, maka walaupun kita ini Kota Santri, tetapi menjaga ya, menjaga harmoni antar umat beragama, kemudian saling menghormati, walaupun ada pengumuli non-muslim ya, seperti ada Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, tapi ini bisa kita, apa, kita rangkul bersama untuk bersama-sama membangun Kabupaten Pekalongan. Tetap ada ayam aja gitu ya Pak ya. Walaupun ya, kita dikenal dengan Kota Santri memang mayoritas beragama Islam, sekitar 98%, tetapi ini tidak menutup ya, tidak menjadikan masyarakat Kabupaten Pekalongan itu eksklusif, memahami agama dengan pendirian yang kaku, tetapi tidak, mereka bisa berkawal dengan baik dengan seluruh pengadut agama. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan kita masih akan berbicara mengenai potensi apa saja yang ada di Kabupaten Pekalongan bersama Pak Bupati, Bapak Asyip Kolbihi. Bapak, tadi kita sudah berbicara mengenai Kota Batik, ada wisata alamnya juga, Petung Kriono, wisata religi. Nah, sekarang sih harusnya paling penting dari Pekalongan itu adalah pantainya Pak. Karena kan terletak di pantai utara nih, wilayah Pantura. Seperti apa potensi wisata pantainya di sana? Kita itu, ya, apa, letaknya memang di Pantura ya. Ada 10 km panjang pantai kita. Dan dulu merupakan salah satu pelabuhan tertua juga secara itu. Jadi, sebelum banyak pelabuhan yang ada di Pulau Jawa, maka Pekalongan sudah punya pelabuhan dulu. Sekarang pelabuhan itu kita manfaatkan untuk pelabuhan ikan. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika pembangunan yang begitu kencang di wilayah Pantura ini, tentu kita menangkap momentum tersebut dengan membuka kawasan industri yang terletak di pantai utara Jawa. Jadi, sepanjang 10 km itu ada 2.000 hektare yang kita peruntukkan untuk kawasan industri. Yang kawasan industri ini, lokasinya sangat strategis. Karena terletak di dekat pantai, kemudian dekat pula dengan jalur Pantura, yaitu jalur Jalan Dandeles, Arteri Pantura. Dan nanti akan terkoneksi dengan tol Transjava, ya, Surabaya, Jakarta. Nah, sehingga pengembangan pantai dan pembangunan di pantai pun sedang kita lakukan. Hari ini sedang kita susun DED dan Visibility Study untuk supaya pembangunan ini harus memadukan harmoni, tidak merusak pantai. Kemudian juga yang paling penting lagi adalah tadi, bahwa kita akan membangun dengan spirit keseimbangan, ya, antara hulu di hutan, tengah karena akan kita gerakkan agrobisnis kita, kemudian pantai, nanti akan kita pembangun juga industri perikanan. Sudah banyak para investor yang datang dan mereka tertarik untuk mengembangkan industri perikanan, ya. Di samping industri tekstil. Kita punya produk unggulan di samping badai, yaitu jin, kemudian sarung. Ekspor terbesar dari sarung ke timur tengah itu disumbang dari Kabupaten Pekalongan. Pekalongan. Pak, dengan banyaknya potensi yang ada di Kabupaten Pekalongan, pastinya banyak juga orang yang tertarik untuk berinvestasi di sana. Lalu investasi seperti apa yang ditawarkan, kalau saya mau berinvestasi di sana? Pertama tadi, kita akan mudahkan dari aspek perizinannya, diregulasi, kemudian kita punya lahan yang harganya masih terjangkau, punya tenaga, sumber daya manusia, human resource-nya tersedia, dan kebetulan sekali UMK-nya masih standar, ya. Artinya masih jauh di bawah Jabodetapek. Di samping itu, kita punya satu lagi modal untuk investasi, yaitu kondisi keamanan stabilitas, keamanan kita sangat kondusif, pernah mendapatkan penghargaan dari Borena Pusat sebagai daerah paling aman untuk berinvestasi. Oleh karena itu, saya mengundang ke para pelaku investasi, ayo rame-rame datang ke Kabupaten Pekalongan, insya Allah kita akan beruntung di Kabupaten Pekalongan ini. Ada harapan, sedikit saja singkat saja harapan terkait dengan potensi wisata di Pekalongan? Dan kepada para pelaku wisata, ini ada wisata yang sangat menarik, kemudian sebentar lagi kita sudah mengeksploitasi ya, ada yang saya rancang, kita menemukan pula, yaitu pangunan menhir berusia jutaan tahun yang lalu. Kita akan bikin Taman Menhir Nasional di Kabupaten Pekalongan melengkapi Petum Briono Kultural Tekno Forestry Park. Oke, baiklah Pak Asif, sayang sekali waktu kita sudah habis, padahal masih banyak sekali yang ingin kita bahas. Terima kasih Pak Asif sudah hadir di sini, semoga potensi wisatanya semakin banyak yang berkunjung ke sana. Dan saudara mendengar keindahan Kabupaten Pekalongan yang begitu kaya, dan jika mempesona semakin menarik minat saya untuk berkunjung ke sana. Bagaimana dengan Anda? Pasti iya dong ya. Dan mari bantu pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan potensi negeri ini agar industri pariwisat Indonesia lebih mendunia. Saya Pramata Sarihara, pamit depan Anda, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!